Hai semua, di video ini gue akan mereview aplikasi Trading Future, Monex atau MIFX secara cepat. Buat teman-teman yang ingin tahu pendapat gue, simak videonya setelah yang satu ini. Jadi, menurut pendapat gue, MIFX ini seperti apa? Yang pertama kita bisa lihat dari number of downloads yang ada di Playstore. Number of downloads yang ada di Playstore itu sudah mencapai 500 ribuan lebih. Artinya apa? Artinya memang cukup popular untuk aplikasi Trading ini digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu, terus dari segi review, itu sudah lebih dari 4. Artinya apa? Banyak orang yang berkomentar positif terhadap aplikasi ini. Ini adalah sesuatu hal yang bagus juga. Yang kedua, kita bisa melihat daripada legalitasnya. Legalitas itu sebenarnya sih harusnya yang pertama ya, tetapi tidak apa-apa lah ya. Nah, kalau misalkan legalitas, disini sudah terdaftar dan diawasi sama BAPEPTI. Buat teman-teman yang belum tahu, BAPEPTI itu adalah sebuah lembaga di mana dia yang mengawasi untuk trading futures, untuk misalkan emas, dan komoditas lainnya. Untuk sementara waktu ini di BAPEPTI. Oke, itu yang kedua. Berarti dia sudah legalitas oke ya. Ketiga, kita bisa lihat nih, secara tampilan, dia sudah oke banget ya. Dia sudah simple, dapat dimengerti, sudah enak banget buat teman-teman yang masih pemula. Nah, disini selain daripada itu, ada juga nih fitur-fitur yang menarik yang dapat membantu teman. Ya, teman-teman semua. Ya, contoh seperti misalkan ada signal. Jadi, signal ini membantu buat teman-teman memastikan nih, kalau misalkan kira-kira selanjutnya bakal naik atau turun ya kurva ini ya. Nah, tentunya sebelum kamu menerima mentah-mentah signal ini, kamu harus cek juga analisa teknikal dasar kamu. Kalau analisa teknikal dasar kamu sesuai dengan signal dia, yaudah kamu bisa ikutin. Kalau misalkan tidak sesuai, mendingan tidak. Karena signal dalam trading itu tidak dipastikan 100% akurat, ya. Jadi, kamu juga harus bisa kaji sendiri dan cara ngajinya kamu bisa pelajari analisa teknikal secara dasar. Ada kok videonya di gue? Makanya coba aja tonton, oke? Selain daripada itu, disini juga sebenarnya kamu tuh bisa dimulai dari angka yang kecil, yaitu kamu bisa dari 500 ribu. Tentu nominal tersebut bukan angka yang besar. Compare terhadap beberapa komentitor, ini jauh lebih terjangkau untuk mulai trading teman-teman semua. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur bagus yang ada disini juga, yang bisa teman-teman coba, ya. Tentunya ini gampang, kamu bisa operasiin di HP kamu, bisa lewat laptop juga, ya. Bahkan ada platform metatradernya sendiri untuk ini. Jadi ya, menurut gue ini udah cukup baik untuk teman-teman bisa mulai trading dengan cara yang benar. Tapi balik lagi, bahwa trading di futures atau di forex itu memiliki tingkat resiko juga. Dan kamu harus mempelajari resiko tersebut. Oke, teman-teman semua, itu adalah review dari gue pribadi. Mudah-mudahan ini juga dapat bermanfaat juga, ya. Apabila setelah ini kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa share aja ke teman-teman kamu yang ada di social media. Kamu misalkan Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan apabila setelah ini kamu merasa ingin mulai berinvestasi ataupun trading di platform MIFX ini, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini atau di sekitar sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.